Intro Baik, pada soal diketahui bahwa ada sebuah fungsi GX sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 66X kuadrat ditambah 120X ditambah 9 nah yang ditanyakan adalah tentukan interval naik pada fungsi GX di atas nah untuk penyelesaiannya langkah pertama yaitu menentukan turunan dari GX atau G aksen X kemudian langkah kedua adalah menentukan interval naik bahwa syaratnya adalah turunannya adalah lebih dari 0 nah kita cari turunannya yang pertama fungsi di atas GX itu sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 66X pangkat 2 ditambah 120X ditambah 9 nah turunannya ya G aksen X nya itu sama dengan jadi 3 ini kalikan 4 jadi 12 jadi X pangkat berkurang 1 3 nya dikurangi 1 jadi 2 kemudian ini 2 kali negatif 66 ya sama dengan negatif 132X kemudian ditambah dengan ini saja yang diambil 120 kenapa? karena disini X nya pangkat 1 kemudian disini turunannya dari 9 adalah 0 karena tidak memiliki variable X baik kita lanjutkan menentukan interval naik G aksen X itu lebih dari 0 jadi bisa dituliskan 12X pangkat 2 ini 132 ya tadi ya dikurangi 132X ditambah 120 itu lebih dari 0 nah kemudian untuk memudahkan dalam pemfaktoran maka persamaan ini kita bagi dengan 12 jadi bisa dituliskan menjadi X pangkat 2 dikurangi dengan 11X kemudian ditambah 10 ya lebih dari 0 selanjutnya adalah menentukan faktor pembuat 0 nya jadi kita buat sama dengan 0 dan disini persamaannya masih sama yaitu X kuadrat negatif 11X ditambah 10 nah selanjutnya difaktorkan sama dengan 0 faktornya adalah X dikurangi 1 kemudian X dikurangi 10 nah selanjutnya faktor yang pertama adalah X dikurangi 1 itu sama dengan 0 maka X itu sama dengan 1 karena pindah ruas ya jadi berubah tanda kemudian X dikurangi 10 sama dengan 0 X sama dengan 10 nah setelah kita mengetahui faktor pembuat 0 nya kita buat garis bilangannya ini berlaku untuk pertidaksamaan ya bukan yang bersamaan sehingga kita buat garis seperti ini untuk menentukan tanda plus minus nya yang pertama untuk yang paling kecil adalah 1 kemudian yang kedua adalah yang 10 nah kita tentukan untuk yang plus minus nya kita masukkan yang paling mudah adalah bilangan 0 yang letaknya ada disini bilangan 0 itu nah 0 itu dimasukkan kemana ke persamaan di atas yang disini ya apakah boleh disini boleh ya sama saja nah ketika 0 kita masukkan menjadi 0 pangkat 2 dikurangi 11 kali 0 ditambah 10 ini ya jadi kan hasilnya 10 nih ya 10 itu kan bilangan positif kita tuliskan disini adalah positif kemudian disini negatif kemudian disini adalah positif ya karena selang-seling disini kan ada 3 daerah ya yang kurang dari 1 kemudian diantara 1 dan 10 dan yang satunya lebih dari 10 nah yang ditanyakan interval naik itu syaratnya lebih dari 0 itu artinya yang positif jadi bisa dituliskan ya arahnya yang ke kiri sini karena positif dan yang ke kanan ya jadi interval yang ditanyakan untuk fungsi naiknya adalah ya untuk X kurang dari 1 atau X lebih dari 10 jadi itu adalah jawaban pertanyaan di atas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih